Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjualan toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax dia akan sampai keadaan bapak ya dia kita kena itu yang saya bagi perumpamaan kalau kak kami gak kami gak percaya yesus harus dalam nama yesus harus percaya yesus keselamatan dalam islam gimana gitu loh keselamatan dalam islam pertanyaannya salah maka akan menimbulkan jawabannya salah oke betul triliun saya setuju dia mau membandingkan ayat yang dibacakan ya tadi di dalam Bible itu ada gak seperti itu di dalam Al-Quran itu dalam ayat mana itu yang saya mau kalau ada ayat itu gak ada gak ada ya gak ada itu gak ada di jawa ayat 25 oke bagi saya ayat 42 sampai 43 maksudnya maksudnya yang seirama dengan yang disampaikan oleh yesus gitu ya oke macam ini biar kita jelas bagi satu ayat pun sudah cukup dalam mana surah Al-Baqarah ke apa saya pun tak paham lah Al-Baqarah ayat 25 Pak Ali Imran coba Ali Imran ayat 31 coba anda baca oke baca saya juga bisa ya bismillahirrahmanirrahim kurundang ngajikan kurundang bentar kurundang tumpuhi bunallah fattabi uni yuhbibakumullah wa yakfirlakum zuru bakumullahu gafururrahim jika kamu mencintai Allah kata Rasulullah ikutilah aku miscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun lagi maha penyayang nah kalau umat islam mengikuti Rasulullah maka semua dosa-dosanya akan diampuni berarti dia manusia kudus setelah pengampunan dosa kemana kembaliknya orang yang kudus ke jannah Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 ayat 10 orang-orang yang beriman orang yang percaya kepada baginda Rasul Muhammad sebagai utusan Allah yang ikut kepada beliau dijanjikan oleh Allah untuk mewarisi surga Firdaus nah sekarang kalau anda mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran hidup tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui Yesus bung camkan perkataan saya ini perkataan Yesus itu diucapkan kepada penyembah-penyembah Allah tapi penyembah-penyembah pada masa itu tidak menerima Yesus sebagai jalan menuju kepada Allah bukan berkata kepada Kristen bukan anda harus membedakan secara histori perkataan Yesus itu ditujukan kepada penyembah-penyembah Allah maka Yesus mengatakan kalian tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui aku artinya kalau hari ini umat Islam hanya percaya kepada Allah tidak percaya kepada kerasulan baginda Rasulullah tidak akan sampai kepada Allah makanya Yesus mengatakan bung hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai apa utusanmu pahami itu nah bagaimana makna itu kemudian berganti berubah di mata gereja di mimbar gereja oh jalan menuju kepada Allah itu harus menyembah utusannya itu yang ada dalam ajaran agama Kristen kalau kita mau jujur-jujuran yang mengambil data tentang hidup keselamatan itu hanya Islam ketika Yesus mengatakan akulah jalan akulah keselamatan akulah hidup tidak ada orang yang sampai kepada Allah tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku hanya Islam yang kemudian menteorikan dan mempratekkan itu apa buktinya Al-Quran menerangkan apa kata Nabi Isa Ya Rab aku tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hak untuk aku katakan engkau adalah mahasuci lalu di ayat selanjutnya makul tulahum ilma amartani li ani abudullarabbi warabbakum sesungguhnya aku mengatakan kepada mereka sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan itu diajarkan oleh Yesus yang membedakan adalah perspektif pemahaman kita ingat Yesus itu adalah nama yang kalian nobatkan kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel hari ini andai saja itu Isa atau Yesus Hamasya datang hidup di Indonesia anda panggil dengan panggilan Yesus dia tidak akan balik tapi kalau beliau dipanggil dengan Isa atau Yesua atau Iso dalam bahasa Aramaik dia pasti balik Yesus itu nama apa itu bukan nama orang Ilani Yesus itu nama orang Yunani coba anda pikirkan dulu itu kemudian yang kedua akulah jalan apa jalan apa arti jalan jalan itu adalah metode cara ajaran kemudian kebenaran kebenaran itu apa aku ini adalah utusan Tuhan yang berkata-kata kepada kalian tidak berdasarkan dari diriku sendiri melainkan apa yang diperintahkan itulah yang aku katakan itulah kebenaran akulah hidup betul barang siapa yang mengimani Tuhan yang mengutus aku satu-satunya Tuhan dan aku adalah utusan Tuhan maka orang tersebut akan hidup bagaimana caranya mentaati segala perintah Tuhan dan mentaati perintahku maka orang tersebut akan sampai kepada Bapak siapa Bapak ini Allah subhanahu wa ta'ala di mana diterangkan Amsal 3 nomor 11 nomor 12 ternyata panggilan Bapak bagi Bani Israel adalah panggilan seorang hamba Allah yang dekat dengan Allah yang dekat dengan Tuhan coba anda baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12 jelas Bapak di situ adalah pencipta langit dan bumi dipanggil Bapak karena diibaratkan Allah itu adalah seorang ayah yang memberikan didikan kasih sayang kepada anaknya yaitu hambanya yang dekat kepadanya makanya orang-orang yang taat kepada Allah di dalam pengajaran orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Teos atau anak-anak Tuhan kenapa? karena mereka mendengarkan didikan Tuhan didikan Tuhan itu bagi Bani Israel adalah didikan pengajaran ketentuan aturan hukum-hukum Tuhan yang tertera di dalam kitab hukum Torah sangat disayangkan ajaran Kristen itu berasal dari meja pengajaran yang mengatakan hukum Torah itu adalah sangat maut hukum Torah itu adalah kutub hukum Torah itu tidak ada kesenggunaan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bisa sebut Allah itu Bapak iya tahu kenapa jadi perjanjian lama panggil Bapak perjanjian baru panggil Bapak terus kira-kira Islam kenapa tidak bisa panggil Bapak bagus pertanyaan sangat menarik orang Yahudi ketika dia memanggil Bapak kepada Tuhannya adakah dia mengakui bahwa mereka sebagai anak Tuhan? bagaimana? orang Yahudi memanggil Bapak apakah itu Bapak sebagai ayah sebagai abi atau itu sebagai pencipta dan bumi? menurut Abang? ya menurut saya Amsal 3 nomor 11 nomor 12 dengar wahai anak-anakku dengarkanlah didikan Tuhan dengarkanlah pengajaran Tuhan karena Tuhan mendidih hambanya seperti ayah mendidih anaknya ya jadi kan perjanjian lama itu orang Israel panggil Allah itu Bapak perjanjian baru Yahudi terus Kristen panggil Allah itu Bapak kenapa Islam tidak panggil Bapak? oh dengar dengar betul saya belum kesana tanya jawabannya kenapa susah nggak usah marah nggak usah marah santai 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 relax 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 ya kenapa umat Islam itu tidak diajarkan memanggil Bapak? kenapa? karena umat Islam itu mengetahui bahwa Yahudi dan Lesrani menganggap orang-orang suci diantara mereka itu sebagai anak Tuhan nah padahal Tuhan memberikan pengajaran kepada hambanya itu laksana Ayah ini lu abang-abang-abang aku suruh kasih pengertian yang keliru itu loh sekarang Yesus itu siapa menurut Anda? saya punya Tuhan Tuhan atau anak Tuhan? anak Allah pun juga bisa nah itu dia yang dihindari oleh Allah di dalam pengajaran sabar bro sabar bro yang sabar harusnya Anda saya yang bertanya saya yang menjeliskan literasi sudah bermenit-menit ngejelasin terus anda gak paham, berarti otak anda sakit abang itu terlalu senang untuk didengarkan, sampai lupa untuk mendengarkan oke, saya ingin dengar dari anda, Yesus itu dengarkan, saya tanya dulu dengarkan, eh saya tanya dulu, supaya anda tahu apa yang anda ingin paparkan, gak usah nanya dulu sabar, saya tanya dulu Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia, jawab, sabar, sabar Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia ganting, sabar, ganting eh, penyembah manusia saya tanya, Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia jawab, ganting, tenang eh, jelek, jelek, jawab Yesus itu anak manusia atau anak Tuhan oke, bang Jumah, bang Jumah, saya ini saya tenang ini saya tenang kali loh enggak, enggak apa silahkan, anda jawab saya pergi pihak kawan saya yang Kristen oke, sorry ya iya kalau kami ini sangat harmoni kami Kristen sangat harmoni bercakap oke, bercakap nih iya, silahkan yang, yang, yang trinity itu mungkin dari persepsi kamu dari sudut pandang kamu berbeza itu yang kami Kristen tidak mau kamu keliru pada itu jadi sekarang saya eh, pertanyaan saya bang yesus itu anak Tuhan atau anak manusia dia, dia adalah Tuhan dari, dari oknum saya tidak tanya itu yang saya tanya dia anak Tuhan atau anak manusia oke, kalau saya jawab secara sudut pandang Kristen kami pakai ini tiga oknum trinity astagfirullahaladzim ya Allah ya karim pertanyaan saya sederhana loh bang inilah kalau anda itu beragama menyembah anak manusia anda susah ini memahami kenapa Islam tidak memanggil Tuhan dengan sebutan Bapak saya tanya Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia ayo yang jujur oke, saya jujur saya bagitahu saya, saya bagitahu kamu dalam situasi yang harmoni saya begini jangan jawab saya dulu ya saya bagitahu dulu orang Kristen sudut pandang dia tiga oknum ini trinity ini kamu sebagai Muslim kamu alaf kamu tidak akan paham macam kami paham itu pertama oke kami tidak mau argue dengan kamu sudut pandang kamu lain pak saya tanya apa bang bang, saya tanya apa coba ulangi coba ulangi pertanyaan saya bang oke ala bapak ala anak ala roh trinity saya tidak tanya itu bang bang inilah hebatnya Kristen gitu loh ya hebatnya Kristen gitu sudah ambil kitabnya orang Yahudi sudah ambil kitabnya orang Yahudi ditambah kitab Yunani terus Tuhan yang ada tiga tapi kalau ditanya pertanyaan sederhana mutar-mutar kayak apa ini ya kayak apa mutar-mutar itu kayak kemudiputar gitu Tuhan kalian ada tiga kitab kalian anda ambil dari Yunani ambil juga dari Yahudi dikasih pertanyaan Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia mutar-mutar kayak di gereja gitu loh tidak-tidak itu kami tidak mau mengelirukan kamu bang Zuma saya sangat harmoni jawab kamu 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 tidak akan paham sudut pandang artinya anda ingin menggunakan jurus Paulus disini berarti itu tidak itu kita jangan lanjut channel loh cuma satu saya nak bagitahu kamu tritunggalnya sudut pandang kamu berbeda dengan kami dua saya tidak tanya tritunggal abang saya tanya Maria itu ibu Tuhan dia manusia atau bukan kalau anda gak paham saya sederhanakan pertanyaannya Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia dia menjelma menjadi manusia saya tidak tanya Yesus itu menjelma atau tidak menjelma yang saya tanya Yesus itu anak manusia atau anak Tuhan dia jadi manusia dia ya Allah ya Karim udahlah silahkan lanjut yang lain ya ya biar sama yang lain bang ya sama yang lain dengar dulu kamu sebagai muslim yang harmoni mendengar dulu apa sudut pandang kami kamu tidak boleh menegakkan apa yang kamu cakap sebab kami tidak mau melawan kamu punya pemahaman kamu kami tidak mau menyalahkan kamu cuma kami bagi penerangan 4 bagian kami itulah tadi saya bagi analogi contoh dalam bahasa Melayu dia contoh analogi yang saya gunakan support tadi supaya kamu faham jadi sekarang kami orang Kristen betul-betul percaya Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ayat Yohanes 14.6 itu yang menguatkan kami mengimani ayat itu bahwa satu jalan ke surga ialah melalui ayat itu percaya Yesus itu yang saya mau so sekarang kalau ada ayat itu dalam yang Islam tadi saya mau belajar saya mau baca itu yang saya mau saya tidak mau berlawan agiw dengan kamu marah kamu saya tidak macam itu paham halo terus pertanyaan saya gimana itu tidak ada artinya ya padahal Yesus Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di dalam Matius 27 kali di dalam Lukas 14 kali di Markus 14 kali pula di Yohanes itu betul terus kenapa Anda tidak mau menjawab Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia dia jadi jadi manusia itu ialah karena dia dalam Trinity itu kamu tidak saya tidak sedang ingin digoda oleh doktrin saya bertanya berdasarkan dalil Yesus itu anak Tuhan atau dia anak manusia dengar dulu kamu tidak paham sudut pandang kamu lain bang Zumi kenapa sangat berat Anda menjawab pertanyaan saya kenapa saya tidak saya tidak mau agiw dengan kamu bang Zumi ini kitab Anda sendiri yang menerangkan Yesus anak manusia memang memang betul nah terus kenapa Anda tidak mau jawab dia anak Tuhan atau anak manusia kenapa Anda tidak mau jawab oke kamu kamu dengar saya jawab dulu kamu muslim kamu muslim asalkan mu'alaf saya tanya kamu dulu saya muslim oke kamu mu'alaf tidak macam yang Hosni saya tiap hari mu'alaf saya oke kalau kamu mu'alaf saya pun paham saya tidak mau agiw dengan kamu yang sekarang ini saya bagi penerangan tentang kami jadi saya tidak mau menyalahkan Islam saya cuma mau ayat itu saja lain saya tidak mau agiw dengan kamu sebab agamamu agamamu agamaku agamaku macam itu jadi yang tadi tidak ada jawabannya itu lah jawaban dia jawaban dia anak manusia itu ialah gelaran dalam dalam Bible itu dalam ayat itu itu gelar atau fakta itu gelar atau fakta bahwa dia adalah anak manusia memang dia anak manusia dia menjelma jadi manusia kok menjelma bang kok menjelma bang anda kayak anda tahu babi ngepet macam ini bang bang Zuma semua kamu sekarang pakai bahasa manusia pakai bahasa manusia mungkin ada satu titik pertemuan dia kamu tak akan paham bahasa saya bahasa kamu dia ada abang saya paham abang cakap apa pada intinya anda dengan saya perbedaannya ada satu sisi Yesus itu adalah anak ibu menurut Islam Kristen Yesus itu adalah anak ayah betul atau tidak oke saya jawab dia Trinity kamu paham gak Trinity itu pak apa-apaan Trinity Trinity apa Trinity itu coba jelaskan kepada saya Trinity coba ala bapak ala anak ala roh ala itu maksudnya apa itu ala ala itu maksudnya apa ala ala serapa atau pohon ala bapak ala anak ala roh iya maksudnya ala itu apa bang ala ala itu apa ala itu ala bapak itu jawaban kami memang kami ala kata ala itu apa kamu gak akan paham bang selagi kamu dari aduh kamu bang kalau dalam bahasa Ibrani ala itu boleh diartikan pohon bisa juga diartikan sumpah serapa kalau ala itu semisal atau kalau di Indonesia ala itu semisal nah ala bapak itu maksudnya sumpah serapahnya bapak atau pohonnya bapak atau semisal bapak gitu maksudnya apa itu ala dengar dulu kamu saya tidak mau argue dengan kamu saya tidak mau lawan dengan kamu cuma saya mau tadi supaya kamu bagi ayat yang tadi yang seasal saya bagi tanya kamu apa ayat membawa ke surga kalau dia berlaku baik baru ke surga macam itu kak pak kalau dalam islam Al-Quran sudah sangat Al-Quran sudah sangat jelas jadi Allah itu yang kalian ambil dan kalian sebutkan pelesetkan menjadi Allah itu adalah pencipta langit dan bumi manusia yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi sejatinya dia harus mengikuti utusannya baginda Rasulullah Muhammad s.a.w kalau saudara dicintai oleh pengusaha eh pengusaha penguasa anda akan aman misalnya seorang presiden mencintai anda secara pribadi percaya sama saya anda akan aman malaikat-malaikat pencipta langit dan bumi itu akan mencintai anda kenapa? Allah sendiri mencintai nah untuk dicintai oleh Allah harus mengikuti baginda Rasulullah Muhammad s.a.w fattabi'uni nah kalau kita ikut kepada beliau maka Allah pencipta kita akan mengampuni segala dosa-dosa kita iya iya itu bang Zuma thank you atas penjelasan kamu saya tidak saya tak mau berlawan dengan kamu saya tak nak menyalahkan agama yang kamu anuti saya menghormati kamu cuma tadi saya bagi penjelasan dari sudut pandang kami ya so saya maaf kalau silap saya bercakap kasar saya minta maaf saya juga kalau agak nadanya kayak begini itu mohon maaf bang enggak apa enggak apa itu biasa sebagai kita manusia kita harmoni iya jadi agamamu agamamu agamaku agamaku seperti yang selalu kata oh itu enggak berlaku di agama anda di agama anda itu enggak berlaku agamamu adalah agamamu agamaku harus agamamu itu di anda makanya kitab anda itu ke islam-islaman kenapa anda menginginkan orang lain juga menjadi penganut agama anda gitu saudaraku oke benar gak semoga kamu diberkati dan kami biasanya orang Kristen kami enggak mau selalu berdebat berlawan secara ini kami harmoni so semoga kamu diberkati juga sebagai muslim dan harmoni mudah-mudahan yang mendengar itu kalau dia ada hidayah dia akan ikut kamu lah so kalau dia yang sebelah itu nak ikut kami itu terpulang jadi ini ialah demokrasi ataupun terpulang ya so Tuhan memberkati kamu Bang Zuma thank you tidak apa God bless you Salam oke saya turun ya oke lewat jendela Bang eh lewat jendela lewat pintu Bang turun ya Bang ada tangga itu C serangan turunin enggak ini saudara kita ini sudah merasa turun ini boleh keluarkan juga oh kenapa dia turun ya oke udah merasa turun ya 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 saya punya terpulang boleh turun kan saya oke udah ada ada anak Tuhan atau anak manusia berat kali ini yang jawab gimana itu Allahu Akbar ini sudah jam jam berapa di sana di sini tengah tiga Gurunda di sini setengah empat oh udah setengah empat oh beda sejam berarti kayak malasnya juga beda sejam iya 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 oke mungkin saya pamit duluan ya teman Kristen enggak ada lagi mohon maaf tadi kalau saya agak keras ya itu supaya kan tadi begitu kiamat turun dia masih dengar itu itu untuk dia itu iya iya terima kasih sama-sama Gurunda udah mau mampu ya sama-sama Gurunda ya mohon maaf ketika ada khilaf dan kebenaran yang kesampaikan itu semuanya datangnya dari Allah saya pamit duluan ya iya Gurunda ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu Ustaz amin amin aduh ada ukti saya disini masya Allah silahkan dilanjut ya mari mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda aku turun juga ya udah ngantuk tadi nih karena ada Gurunda aja ini aku bertahan nih kok gak biasa udah tepar iya sama aku juga kalau karena ada bang Jumah ya kan aku juga merasa orang-orang depan akhirat tubet ini live segini sampai jam 1 aku udah tepar aduh udah lama mulai udah dari jam berapa tadi Umi jam 10 kalau gak salah 10.30 11 enggak lah enggak sampai jam 10 lah tadi aku kan bilang jam 10 aku mau pulang ke rumah dulu dari jam 9 kita ini iya maksudnya bang Jumahnya ada di jam 10 kan bang Libra gak bisa naik tadi kalau bunda pamit pamit duluan bunda ya bu Rama bang Kores assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam iya kenapa bunda ini lama datangnya bunda aku di tempatnya dalbo bang dalbo kita oh udah selesai oke udah mau ditutup ya mbak iya besok kita sabung lagi ya oke oke soalnya mau sholat tapi takut gak kebangun subuhnya oke makasih aku dinaikkan dinaikkan ya bunda kan kita sering satu room banyak penontonnya loh lebih seribu masya Allah tadi seribu lima ratus bang Kores tidur itu iya bang Kores tadi seribu lima ratus pun penontonnya masya Allah iya kita ramein di bang dalbo aku keluar iya masih live ini mbak blokir ya oh aduh stazuma oke ditutup aja iya ini berarti Bang Kores tidur ya Bang Kores woy Bang Kores Bang Kores kan terhitungnya sini gua makan lagi nyap oh udah udah nggak ada ya weh lah nggak nggak ya salam kenal res ya karena nggak ada nggak ada gaya mu padahal lagi berpemakan gaya mu karena nggak ada lagi oke hampir aja untung aku nggak ini nggak ngomong kalau ngomong mu'alaf itu dua tuh Titi sama siapa tuh tadi yang Malaysia bunda Rahma juga ayo tutup iya jajah takut subuh selalu ya Bang Kores sehat selalu ya Bang indah rahma sama Uftina juga aku Bang Kores ini juga baru ini dia minta naik itu gara-gara Bang Edri ya dia bilang bunda torong oh teman aku naikin Bang Kores yang mana nama akunnya nggak tahu gitu ini sebenarnya ada aku kan itu kan tadi aku sebelum kesini aku dialog dulu sama sama ada tuh keres tanpa sama Triwira gitu umus framing Gurunda soal ala maha kekal Yesen nomor 6 Gurunda kan pernah semong untuk Nabi Muhammad akrabah sih itu memang untuk Nabi Muhammad ujung-ujung keres bingung sendiri gitu nggak ada yang cocok Yesus ada Yesus pernah sehatai ala yang kasa Bapak yang kekat Raja Damai itu nggak ada hilang semua jadinya iya-iya Bang betul ini yang diangkat sama Yudi oke 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 kita pamit aja kali ya iya besok kita ketemu lagi ya selamat istirahat Tusti kawan-kawannya di-lengkomen istirahat jangan lupa tahajud jangan telat selamat selamat berharga oke Pak Heru nggak bisa dinein ini live-nya mau diakhiri ya Pak Heru nggak bisa dinein live-nya mau diakhirin terima kasih ya di live chat iya bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini buat teman-teman disini yang sudah nonton makasih banyak ya semuanya partipis partipis partipasinya ya besok kita ketemu lagi ya di jamnya sana soalnya udah ngantuk aku juga baru kali ini sampai jam segini live-nya biasanya sampai jam 1 aja oke terima kasih buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kori meriwatkan begini imam wah lah capek banyak bro nggak ada yang sanggup kecuali orang-orang memang ulama yang terfokus contoh misalnya sekarang katanya Gusbah Gusbah mengeluarkan tafsir ya cuman yakin aja keilmuannya sampai gaya bahasa dia paham Al-Qur'annya dia paham terus hadisnya ribuan hadis dia paham yang berkaitan dia paham ulama-ulama dulu dia paham itulah gitu loh jadi tidak bisa seberangan kita ini terima kaji itu gitu bukan imani saja kaji pelajari oke sisi sesi saya kayaknya udah selesai Ustaz Pak Li Bang Burami thank you ada yang itu di kursi bangkuan Rian ya makasih banyak Assalamualaikum Nanggung Nanggung lah sampai subuh jadi gini Bang Yesus Bang Yesus kan peristiwanya nanti kan temani saya soalnya nanti dalam suatu hadis dalam suatu peristiwa bahwa Yesus itu akan turun kembali nanti dia sholat subuh berjamah bersama Imam Mahdi nanti sabar tunggu ya sampai waktu subuh itu dibangkitkan ya Pak Ustaz kan iya dibangkitkan yang tadi kan sebenarnya yang saya garis bawahi tadi pertanyaan bro adun ke saudara yang tadi itu soal wafat Yesus itu Isa itu nah oke oke ini benar tidak wafat kan oh ini saya yang lagi tanya halo cek belum 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 Pak Yesus belum belum kalau dipahaminya itu kan ditidurkan diangkat oh begitu ya lebih hebat kan sesuatu problemnya itu bukan di masalah wafatnya maatnya masalah pangkitnya jadi ini ini nanti bersama-sama ini persoalannya juga itu tadi bro admin kan sudah bro admin kan tanyakan apakah boleh penafsiran di sangga itu tapi kan katanya tidak boleh nah itu satu kelemahan yang tidak dapat diberikan kesempatan untuk kita jadi ya sudahlah enggak gini bang mau menafsirkan itu keilmuannya itu sejauh mana sehingga anda berani menafsirkan gitu saya bilang tadi loh para ulama kami aja misal pondok-pondok pesantren besar mereka tidak menafsirkan lagi justru yang mereka lakukan mengkaji tafsir yang sudah diakui keilmuannya diserahkan kepada para ulama contoh ketika ayat ini misal dijelaskan maksudnya begini mana penjelasannya melalui hadis nabi karena nabi menjelaskan contoh misal misal begini ya ini salah satu contoh ayat aja misal begini bahwa membunuh itu dilarang kecuali dengan cara yang hak jadi membunuh itu itu akan disuruh al-haj ayat 43 seingat kalau enggak salah misal bahwa Allah mengharamkan atau melarang membunuh manusia kecuali dengan cara yang hak disitu kan begitu informasinya bentar dulu bro ini ngasih contoh aja nanti kepanjangan saya bukan kesini bahasannya nah bagaimana nanti penjelasannya maksudnya bunuh yang hak nabi kami menjelaskan gitu kan bahwa ada beberapa misal membunuh itu yang diperbolehkan contoh apa penjelasannya misal ketika orang itu membunuh maka hukumnya adalah dibunuh lagi nah boleh membunuh kecuali dengan cara yang hak contoh juga Al-Quran lain mengatakan kutiba alaikumul kisos diwajibkan atau ditetapkan hukum bagimu untuk kisos anapsu bin napsi nyawa dengan nyawa nah berarti nyawa dengan nyawa ini adalah kita boleh membunuh orang itu berarti kan oleh kodi nanti membunuhnya oleh hakim ya maksudnya eksekutor nanti jadi ada orang yang boleh dibunuh asalkan hukumnya jelas bahwa orang itu membunuh orangnya tidak bersalah gitu loh kan poin utama diinformasikan adalah bahwa membunuh itu dilarang tapi kecuali dengan cara yang hal terima kasih terima kasih